Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers aku yang menanyakan kak coba buat tutorial cara mendapatkan jam tayang secara alami nah disini teman-teman aku bakalan kasih tau bagaimana sih perjalanan aku mendapatkan jam tayang ya teman-teman yang mungkin kalian ada yang tau nih aku baru saja dimonetisasi pada saat umur channel aku itu satu tahun setengah ya teman-teman kurang lebih satu tahun setengah baru channel aku dimonetisasi sebelumnya itu channel aku juga pernah mengalami spam seperti spam komentar tidak bisa komentar kembali juga tidak bisa subscribe waktu itu ya teman-teman buat teman-teman di luar sana mungkin nih kalian mengalami hal seperti aku yaitu sudah satu tahun dua tahun atau tiga tahun belum dimonetisasi juga ya teman-teman untuk ini aku mau memberikan beberapa tips yang sudah aku lakukan oke teman-teman disini aku bakalan sharing nih perjalanan aku nge-youtube pada saat aku tuh baru mulai membuat konten atau membuat channel youtube itu pada bulan 9 tahun 2021 2021 ya teman-teman pada saat itu bulan 9 tahun 2021 lalu di bulan 1 itu umur channel aku sudah satu tahun empat bulan ya teman-teman pada saat itu jam tayangku masih 1500 kalau misalkan kita kurangkan 4000 jam tayang itu masih harus mengumpulkan lagi 2500 jam tayang nah untuk itu aku mendapatkan 2500 jam tayang itu selama 3 bulan ya teman-teman alhamdulillah selama 3 bulan akhirnya tembus nih 4000 jam tayang di bulan April tanggal 14 ya teman-teman genap 4000 jam tayang dan pada akhirnya juga aku dimonetisasi tapi sebelumnya itu di video aku yang sudah satu tahun yang lewat itu teman-teman kan jam tayangnya itu pada rontok ya teman-teman ada yang 300 jam tayang ada yang 200 jam tayang karena pada saat itu video aku yang satu tahun sebelumnya itu ya teman-teman ada beberapa juga yang viral banyak juga yang nonton tapi gak tau kenapa ya channel kita ya teman-teman kedepannya itu kok malah sepi gitu ya dan alhamdulillah selama 3 bulan akhirnya aku tembus di 2500 jam tayang tanpa membeli ya teman-teman disini aku tidak membeli jam tayang aku mau secara alami aja supaya kita itu mendapatkan penonton secara alami dan royal oke teman-teman disini aku tahu banget nih perasaan teman-teman luar sana yang sudah satu tahun dua tahun bahkan tiga tahun belum dimonetisasi pasti kecewa banget ya teman-teman apalagi jam tayangnya itu pada rontok mungkin kalian itu tidak semangat lagi untuk membuat konten tapi disini aku bakalan sharing apa aja yang aku lakukan oke teman-teman disini kita langsung aja aku mau memberikan tips yang pertama yaitu teman-teman itu wajib mengkaitkan nonton video dari channel besar satu ini pertama kali aku terapkan ya teman-teman nonton satu video dari channel besar lalu tiga video punya kita lalu ditutup lagi dengan video dari channel lain oke teman-teman itu sampai kapan kita lakukan nah kebetulan nih sesuai dengan pengalaman aku disini aku sampai kurang lebih ya teman-teman tiga bulan dari bulan sebelas teman-teman aku mengkaitkan video sampai bulan dua dan tiga itu teman-teman sudah mulai ada perkembangan ada video-video kita yang ditonton secara alami ya teman-teman Alhamdulillah pada pengaitan itu memang kita mendapatkan rekomendasi ya teman-teman tapi di jam tayang itu memang sangat sulit pada saat itu satu hari menambah 10 jam nah disini aku melakukan tips yang kedua yaitu di tengah malam nih di tengah malam yang lain pada tidur ya teman-teman disini aku bekerja ngapain Kak nah kalian disini pasti tidak tahu untuk mendapatkan di jam tayang yang permanen tanpa sepam ya teman-teman oke disini aku bakalan menjelasin yang pertama teman-teman itu wajib memiliki beberapa akun tapi disini aku tidak menyarankan di satu perangkat ya teman-teman atau di satu handphone untuk di di jam tengah malam karena pada saat itu pertama kali aku lakukan aku langsung mendapatkan virus malware yang masuk ke HP aku gara-gara menonton video aku itu di akun lain tapi satu perangkat handphone ya teman-teman atau aku ganti tuh akunnya disini aku tidak menyarankan aku takutnya nanti kalian mengalami seperti aku jadi yang aku sarankan itu teman-teman kalian menggunakan handphone atau perangkat lain misalkan punya anak punya anak punya suami intinya lain dari perangkat handphone Hai karena tidak semuanya perangkat handphone itu bisa diganti akunnya dan ditonton gitu teman-teman teman-teman mungkin handphone aku itu handphone yang rendah jadi bisa terdeteksi ataupun masuknya virus malware tapi kalau handphone yang menengah ke atas Insya Allah mungkin bisa ya teman-teman kalau misalkan kita gonta ganti akun dan menonton video kita ditengah di jam tengah malam gimana Kak cara menonton video kita di jam tengah malam Nah teman-teman caranya itu gampang banget kalian itu cukup aja kita nonton dua atau tiga video yang berdurasi panjang misalkan satu jam ya teman-teman dengan syarat Hai kalian itu lambatkan pemutaran videonya itu yang biasanya itu Hai normal ya teman-teman di sini kita lambatkan menjadi paling lambatlah itu ada pengaturan di setiap video kita itu biasanya di pojok kanan atas ada pengaturan langsung kita klik aja disitu kecepatan teman-teman klik kecepatan dan pilih yang paling lambat karena Insya Allah kalau misalkan satu jam itu menjadi empat jam ya teman-teman kalau misalkan tiga video aja sudah 4x3 12 jam itu dari situ aja secara pribadi lalu untuk mengkaitkan video kita tadi itu bisa teman-teman lakukan mau di pagi-pagi hari siang hari ataupun sore hari ya teman-teman terserah kalian tapi disini aku anjurkan sih di jam siang aja pagi siang atau sore kalau di jam malam itu kan kita nanti bakalan menambahkan jam tayang dengan cara menonton video sendiri di jam malam jadi kalau bisa ada jeda waktu ya teman-teman supaya tidak terdeteksi kalau kita tuh sering nonton video kita kalau misalkan kalian mengaitkannya itu di jam 7 atau di jam 8 malam maka pada saat tengah malam itu kan jedanya dekat di teman-teman waktunya itu berdekatan jadi mungkin nanti bisa kena sepam atau berkurangnya jam tayang kita maka dari sini ini aku anjurkan di jam 12 malam sampai jam 5 ataupun 6 pagi Nah dari situ Insya Allah pasti bertambah ya teman-teman dengan syarat jangan barbar satu handphone itu bisa maksimal tiga video dua video ataupun satu video teman-teman lalu kalau misalkan di handphone yang lain itu teman-teman memiliki beberapa akun itu boleh asalkan jangan handphone atau akun yang kalian buat untuk channel YouTube itu sangat berbahaya ya teman-teman jadi menggunakan handphone lain tapi beberapa akun tapi jangan setiap hari setiap hari akun itu kalian lihat videonya kalau bisa hari ini misalkan dua atau tiga akun teman-teman dengan akun yang berbeda kalian nonton videonya dengan durasi paling lambat lalu keesokan harinya akun yang berbeda lagi jangan akun itu aja lalu setelah itu kalian bisa bergantian nih intinya jangan email itu aja setiap hari kita tonton videonya kita perlambat itu bisa aja hilang ya teman-teman dan Alhamdulillah disini aku melakukannya itu tidak ada yang hilang karena cuma dua atau tiga video saja yang aku tonton teman-teman tanpa mengaitkan cuma tonton video sendiri saja untuk menambahkan jam tayang kalau tentang mengaitkan itu teman-teman juga bisa mendapatkan jam tayang juga ya teman-teman jam tayang aku satu harinya satu harinya teman-teman nambah 50 jam Alhamdulillah satu hari itu 50 jam jadi kira-kira dua bulan lah aku bisa memenuhi persyaratan yaitu 4000 jam tayang Nah itu saja semoga kalian paham dan yang belum dimonetisasi yang umur channelnya sudah setahun dua tahun ataupun tiga tahun teman-teman itu wajib tonton video ini dan ikuti aja cara-cara aku ya teman-teman yaitu mengaitkannya di siang hari lalu mau menambahkan jam tayang secara alami tanpa sepat itu di jam tengah malam yaitu di jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu aja teman-teman ya lalu dengan akun yang berbeda tidak aku sarankan menggunakan handphone atau perangkat yang sama gunakanlah perangkat yang lain walaupun akunnya itu 10 20 itu tidak masalah ya teman-teman asalkan jangan setiap hari juga menggunakan akun yang sama jadi misalkan nih ada 10 akun tiga akun hari ini besok tiga akun lagi yang lain lalu keesokan harinya pun juga tiga akun yang lain itu insyaallah dalam waktu beberapa bulan channel kalian dimonetisasi oke teman-teman semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan dan semoga yang pertanyaan ini paham ya teman-teman dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua kalau punya pertanyaan silahkan komen di bawah oke teman-teman sampai disini saja ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati